Nah dok, sementara kan dalam jumlah cukup kolesterol akan membantu berbagai fungsi tubuh jalan dengan baik ya dok ya Lalu seperti apa maksudnya bagaimana cara untuk mengontrol agar jumlah kolesterol ini pada kadar yang wajar dok atau normal? Yang penting adalah nomor satu adalah kita tahu bahwa kolesterol itu 80% kita sendiri yang bikin Dan 20% yang dari makanan Nah kalau seandainya tuh makanan kita yang 20% itu udah rapi Ya maka tinggal kita mengontrol yang 80% Nah yang menarik adalah makanan itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol Tetapi makanya disebut sebagai kolesterol yang sifatnya exogen dari luar Tetapi kasus yang 80% ini Nah yang 80% ini kita sebut sebagai endogen, kolesterol endogen Artinya badan kita sendiri yang bikin Nah endogen ini masih dibagi-bagi lagi Jadi artinya misalnya ada orang yang memang karena masalah genetik Ya karena artinya memang secara keturunan orang ini mempunyai LDL lebih banyak gitu daripada kebanyakan orang LDL adalah low density lipoprotein itu adalah kolesterol yang sangat ringan jenisnya Di mana kolesterol ini terikat dengan protein Maka disebut low density lipoprotein LDL Atau VLDL, very low density lipoprotein Nah ada beberapa memang kasus yang disebut dengan endogen sifatnya genetik Tetapi ada juga LDL ini menjadi naik karena kebutuhannya tinggi Nah itu sebabnya kenapa saya ingin sekali menegaskan bahwa Organ kita yang paling banyak kolesterolnya itu siapa mas? Tempat Organ kita dari seluruh organ Perut? Mana? Perut? No Kita punya organ yang paling banyak kolesterol itu adalah otak Makanya dokter penyakit dalam itu merah banget Kalau udah kolesterolnya tinggi Anda makan gulai otak Ya lalu Iya karena ya itu dia Otak itu 70%nya itu adalah kolesterol Jadi Anda bisa bayangkan 60-70%nya adalah kolesterol Anda bisa bayangkan bahwa Organ yang sebegitu pentingnya saja isinya kolesterol Karena apa? Otak itu mainly adalah tentang syaraf Dan selubung syaraf itu adalah sekali lagi kolesterol Jadi kalau memang kebutuhannya tinggi Tentu kolesterol akan dibuat banyak Jadi kalau kebutuhannya banyak Dia tidak banyak Dia tidak Karena apa? Orang itu lagi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya